Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Ivan dan sekarang gue mau berbagi tips gimana cara ngelewatin the port survivor di resident evil 2 dengan cara yang gampang ya Langsung aja masuk dan bakal langsung skip cutscene Langsung pake senjatanya handgun aja guys, supaya larinya lebih cepet atau ngemagnum ya Oke disini kita maju akan melewati zombie Kenapa tadi ambil kiri karena zombie putih itu bakal berbaliknya ke kanan guys Dan yang ini harus kita stun ya, di stun, kepala ini tembak, oke dua kali cukup Dan gue biasanya langsung tegang magnum guys buat jaga-jaga Oh iya disclaimer dulu ini bukan speedrun dan gue bukan speedrunner jadi tantai aja buat namatin the port survivor ini ya Dan gue bakal kasih jalan cepat, nah ini routenya kita ambil sebelah kanan Oke langsung turun Dan ini yang biasa gue lakuin langsung gue lewatin Yang zombie merah ini langsung aja kita bunuh, oke nice Kita lewat lagi kesini ya Yang ini juga kita bunuh Nah ini kita ke kiri langsung kita lewati saja semuanya Ini gue saranin ambil kiri terus tembak yang baju hitam kabur gitu ya Karena yang baju hitam itu bisa nge-grab kita Yang sisanya aman sih Di sini kita akan mengorbankan pisau Karena di depan ada monster yang ngeselin ya Tuh yang itu tuh Yang main Resident Evil 2 pasti tau lah ini guys monster ngeselin ini ya Yang lainnya Yang lainnya Gereks kita Langsung kita kasih Langsung saja kita maju ke depan Langsung saja kita maju ke depan Nah di atas sini ada 1 zombie oke oh ternyata gua hoki guys ya lepas sendiri tuh gua saranin buat ditembak aja yang tadi ya di sini kita bisa santai dulu nyantai dulu ngopi dulu habis itu langsung balik lagi maju nah disini ikutin aja rute gua supaya enggak kena sama zombie-zombie itu karena disitu lumayan ribet tapi kalau misalkan agak susah bisa pakai flash grenade ya sini kita akan ngelawan liker gua biasanya tembak aja karena kalau lebih sedikit agak susah ini oke pakai Magnum pun bisa cuman gua lebih menyarankan pakai SMB soalnya makin kepake di depan nanti guys ini cukup kita skip aja karena zombie-zombie disini baik hati nggak menyerah nah yang ini juga ikuti rute gua ya disini kita bakal ambil ke sebelah kiri supaya kita bisa langsung lewat tanpa diserang sama zombie-zombie disitu nah ini juga ikuti rute gua tertembak zombie yang putih disitu langsung lewat lewatnya ke tengah ya guys ya karena kalau kesebelah lain bakal kena kena grab nah disini ada liker kita jalan kaku santai dulu santai santai itu itu kalau lari bakal kena grab sama liker itu guys hari-lari disini kita bakal ketemu sama Mr. X lagi atas gua bakal coba buat lewatin dia kalau bisa Oke nice ternyata kelewat ya di sini juga kita bisa lewati si zombie yang satu ini yang ini juga sama bisa kita lewati oke kita bisa jalan sejauh ini so far so good ya ini bisa kita lewatin dan ini nggak bisa kita lewatin guys yang di depan sini gua masih kena oke oke nggak bakal nah disini bakal ada liker jadi gua saranin yang berjalan kaki dulu sebentar Hai kira-kira sampai yang ini habis ini kita bisa lari ternyata Mr. X nggak ada disana berarti dia ada di atas ya langsung aja kita flash kemungkinan besar dia bakal yang muncul di sini guys nah kena ternyata ribem saya guys ya tapi enggak papa kita masih punya obat-obatan disini gua sarankan untuk ganti SMG karena di depan ada ini ya mereka ya kalau saja kita lewati setelah ini nah disini cara yang lewatinnya adalah kalau dibuka pintunya langsung masuk ambil kanan ya bisa ya karena kalau lurus ntar ketabrak sama yang ngesot habis itu digigit emang belakang jadi harus ambil sebelah-sebelah kanan yang tadi ini kita lewatin aja karena disini pun zombie-nya baik hati ya nah disini gua sarankan buat pakai hand grenade tunggu pintunya dibuka habis itu langsung lempar ini keluar sana oke tembak yang satu ini langsung kita keluar oke masuk Oh ya untuk yang tadi langsung ambil sebelah kanan ya guys ya nah ini kita lurus dulu sebentar Oke jadi tunggu yang zombie itu nyerang langsung kita putar balik nah disini kita jalan kaki dulu sebentar karena ada liker dan likernya deket banget udah sampai sini kita bisa langsung lari nah ini kita udah deket sama tempat extraction ini gua sarankan buat dilewatin aja guys karena nanti kita bakal korbani subweapon kita gua biar ini kasih makan hand grenade habis itu kita langsung kabur ya teman-teman nah disini kita udah bisa tenang karena udah gampang banget di depan tuh ini bisa kita tembakin semua zombie-nya guys kalau enggak mau ditembakin tuh bisa gece gua biasa cuma ngetan-ngetan doang itu kabur oke selamat kalian sudah bisa menamatkan default survivor dari Resident Evil 2 dan kita telah menyelesaikan 8 menit 16 detik saja dan enggak usah terburu-buru guys karena ini bukan speedrun ikutin aja rute-rute yang tadi gua sarankan dan kalian udah pasti bisa lolos dari the fort survivor di Resident Evil 2 so terima kasih banyak temen-temen yang udah nonton kalau kalian suka boleh like videonya kalau enggak suka boleh di dislike aja sampai ketemu lagi di tips berikutnya bye-bye